Intro Hai Audio Lovers, balik lagi bersama Nabila Nah Media Audio kali ini akan membahas tentang sistem audio sound quality atau yang biasa dikenal dengan SQ Nah, jadi Nabila akan ngobrol banyak sama salah satu pendiri dari Duta Auto Solution Duta Auto Solution ini adalah salah satu bengkel audio yang sudah memiliki banyak banget prestasi dan juga pengalaman khususnya dalam sistem audio sound quality untuk pemasangan di dalam kendaraan So, ikutin terus Nabila dan jangan di skip ya videonya Intro Audio Lovers, sekarang Nabila sudah bersama salah satu dari owner Duta Auto Solution ya itu sudah ada Pak Kendi di samping Nabila Halo Pak Kendi Halo Halo Media Audio Oke Terima kasih Pak Kendi atas waktunya Sudah menyempatkan media audio untuk cari tahu lebih jauh nih tentang sound quality ini ya Oke Langsung aja nih Pak Kendi Yuk Pak Kendi, aku sering banget dengar tentang sistem audio sound quality Aku pengen tahu nih dari Pak Kendi Sebenarnya sistem audio sound quality itu apa sih? Nah, sound quality itu sebenarnya dimana suara itu harus yang natural Jadi banyak orang persepsinya sound quality itu lagunya jazz yang melo-melo Sebenarnya nggak seperti itu sih Nabila Sound quality itu sebenarnya lebih ke suara natural apa adanya Dan belum tentu sound quality itu suaranya nggak bisa kenceng Nggak ada bass Jadi tergantung dari lagu yang kita dengar Kalau lagunya ada bass ya suaranya ada bass Tapi kalau nggak ada bass ya nggak ada bass Apa ciri khas dari sound quality? Ciri khas dari sound quality itu lebih ke suaranya yang benar Suaranya yang natural Terus perangkat-perangkatnya itu harus bagus Kalau misalnya aku mau bangun sistem audio SQ Apa yang harus aku lakukan pertama kali? Kita harus punya head unit Itu hal utama ya Karena dia head unit itu dia pengirim signal Lalu kedua kita harus memiliki amplifier Setelah amplifier kita harus punya speaker Setelah speaker kita harus punya subwoofer Setelah subwoofer kita harus punya kabel-kabel Lalu yang paling penting yang sekarang Yang lagi ngetrend itu DSP DSP itu hal wajib buat bikin sound quality Nah audio lovers Kalau misalnya audio lovers sudah pernah nonton video Salah satu video dari media audio tentang DSP DSP ini adalah penggunaannya Dia itu untuk memproses suaranya yang dihasilkan oleh speaker Biar hasilnya itu lebih optimal Betul nggak Pak Candy? Iya benar Jadi DSP itu kan dia artinya digital sound processor Kalau di audio lapangan atau di konser-konser yang di luar Itu biasanya alat settingnya kan besar-besar tuh Dia namanya mixer Besar banget alatnya Nah kalau di mobil sekarang itu dia berbentuk digital Jadi kecil Settingnya itu nanti melalui digital juga Contohnya dari laptop, dari smartphone Kayak begitu Oke Oh iya Itu juga berarti makan kuat ya Kalau yang besar-besar kayak gitu Benar Hal nggak mungkin sih Kalau untuk di mobil sih Oke Karena bentuknya itu terlalu besar Nah kalau di mobil Bentuknya itu lebih compact Contohnya kayak gini Oke Oh ini salah satu contohnya Ini DSP untuk mobil Oke Kecil banget Nah yang teknologi yang terbaru Ini kan prosesor Iya Tapi prosesor udah built in ampli Jadi kita nggak usah beli prosesor Terus beli ampli lagi Karena udah ada ampli digital Sudah ada amplinya Kalau dulu kan kita harus beli ampli Terus beli processor terpisah Kalau sekarang dia udah jadi satu Bentuknya kecil Jadi mobil-mobil sekarang kan Ruangannya itu semakin lama Semakin compact Nggak ada celah Nah dengan adanya DSP ini Ya membantu kita installer Untuk peletakan si DSP ini Lebih ringkas juga lah ya Jadi nggak makan banyak ruang juga Kalau misalnya untuk Iya benar Nah selain DSP itu apa lagi? Selain DSP tadi kan ada head unit Ada speaker Ada speaker Ada ampli Nah untuk speakernya sendiri Itu ada two-way Ada three-way Oke Apa tuh speaker two-way Jadi kalau two-way Dia komponen terdiri dari Twitter dan mid-bass Oke Jadi biasa Twitter taruhnya di atas dashboard Atau petakannya itu di tempat posisi aslinya Twitter Kalau mid-bass kan biasanya Pemasangannya di dalam pintu Itu two-way Tapi kalau three-way Itu terdiri dari Twitter Terus di bawahnya Twitter itu Biasanya ada mid-trend Oke Nah di bawah mid-trend itu Biasanya di pintu itu ada mid-bass atau hover Kalau untuk pemula ini biasanya Kita pilihnya speaker two-way atau three-way Untuk sistem audio SQ Kalau untuk pemula Saya rasa two-way cukup Oke Bentuknya kayak gimana Pak? Boleh lihat? Two-way itu contohnya seperti ini Yang di tengah tuh Di atasnya ampli Oh sorry Iya Itu two-way Two-way itu tadi ada Ada Twitter dan juga ada mid-trend Mid-bass Nah two-way sendiri pun Dia ada aktif ada pasif Jadi kalau aktif itu Kalau kita pasang DSP Kalau kita udah pasang DSP Kita bisa main two-way aktif Karena crossovernya itu pasifnya itu dari si DSP tersebut Tapi kalau kita nggak ada DSP Ya wajib harus ada pasif crossover itu Lalu Antara speaker two-way dan three-way Suara yang dihasilkan apa yang bikin beda? Kalau suara three-way itu suara frekuensinya pasti jauh lebih lengkap Karena kan dia terdiri dari 3 komponen Ada Twitter, ada mid-trend, ada mid-bass Kalau two-way kan hanya Twitter dan mid-bass Nah kalau two-way Untuk suara vokal dia keluarnya itu dari si speaker mid-bass Nah kalau three-way Karena dia three-way dia ada mid-trend kan Si mid-trend itu keluarin vokal Dan si mid-bass itu biasanya kita jadikan woofer Jadi untuk frekuensi suara dia jauh lebih lengkap Tapi kalau untuk pemula disarankan two-way karena? Karena settingnya itu lebih gampang Terus dari biaya speaker two-way itu lebih murah costnya Lalu kalau aku kan lihat nih beberapa speaker itu kan bahannya berbeda-beda Material dari bahan speaker ini ada pengaruhnya nggak sih sama suara yang dihasilkan? Pengaruh Oke Jadi setiap brand, setiap brand speaker Dia bikin speaker itu bahannya berbeda-beda Oke Dari bahan berbeda-beda itu menimbulkan karakter suara yang berbeda-beda Jadi sebelum kita beli kita harus tahu dulu Kita maunya tuh selera suaranya seperti apa sih Maunya kita karakter suara tuh seperti apa Dari kemauan kita baru kita bisa menentukan speaker apa yang kita beli Nah kalau buat suaranya Pak Kendi Untuk pemula kira-kira material atau bahan yang terbaik nih untuk speaker itu apa dan kenapa? Jadi kalau untuk suara jadi kalau untuk speaker itu yang paling banyak ada itu bahannya paper Oke Jadi kalau bahan paper itu karakter suaranya itu suaranya tebel Terus untuk vokalnya itu suaranya warm open ya Jadi paling penting tuh mungkin paper ya kalau saya bilang ya Oke oke dan udah banyak juga ya di tersedia di bengkel-bengkel audio Banyak rata-rata sekarang paper kok Nah lalu? Lalu untuk twitter bahan twitter itu bermacam-macam juga ada yang berbahan metal lalu ada yang berbahannya namanya dome Sering ditulis tuh soft dome Oke Nah itu karakternya juga berbeda-beda Kalau bahan metal biasanya dia suara musik yang tinggi yang high itu biasanya lebih enak Kayak suara cymbal itu pasti lebih enak dia Hanya dia ada kelemahan Kelemahannya Kelemahannya biasanya tuh lebih capek di telinga Tapi balik lagi ke produsen si speaker ya Gimana teknologi mereka untuk bikin si twitter tersebut Nah kalau suara ya dengan karakter yang soft dome Itu biasanya lebih enak di kuping sih Cuma suara high nya itu tidak bisa setinggi yang berbahan metal Oke oke Nah Pak Kendi tadi Pak Kendi membahas tentang perangkat yang harus disediakan itu subwoofer Nah untuk SQ sendiri mana yang paling cocok subwoofer yang sudah dibuatkan box yang ada di belakang mobil atau subwoofer yang sudah built in amplifier yang ada di bawah kolom Oke jadi kalau ditanya mana yang lebih cocok saya jawabnya dua-duanya cocok Oke Balik lagi ke kualitas suara si subwoofer yang di bawah jog atau subwoofer yang di belakang Ada plus minus nya gak berarti kalau itu Plus minus nya pasti ada Kalau yang di bawah jog plus nya itu efisien tempat Terus kalau minus nya Karena dia box nya kecil Otomatis suaranya Suara si low frekuensinya gak akan bisa slow yang di belakang Kalau yang di belakang kan kita bisa bikin sesuai volume rekomendasi dari pabrik Tapi kalau yang di bawah jog kan gak bisa kan Oke Karena producen sekarang mereka bikin subwoofer kolong semakin lama semakin kompleks semakin kecil Nah lalu Pak Gendi apa kelebihan dari subwoofer yang sudah di custom box nya? Kalau subwoofer yang sudah di custom box nya Jadi kelebihannya kita bisa menentukan volume box nya Jadi setiap subwoofer rekomendasi volume box dari pabrik kan nya itu beda-beda Jadi kita bisa ya bikin sesuai rekomendasi dari pabrik Oke Terus pilihan subwoofer nya brand nya itu juga jauh lebih banyak gitu Berarti kembali lagi ke selera masing-masing audio lovers mungkin ya? Iya benar Kemauan dia tuh mau makan tempat atau dia makan tempat Nah untuk ukuran ini kan bervariatif ya Pak Gendi Ada yang ukuran 8 inch, 10 inch, 12 inch Yang cocok buat SQ menurut Pak Gendi ukuran berapa? Yang suaranya tuh tadi kan katanya natural ya Kalau menurut saya sih 8 sama 10 Oke, karena? Karena dia subwoofer dengan 8 dan 10 inch Dia speed buat mainnya itu lebih cepet Lebih gesit Kalau subwoofer 12 inch, kita butuh daya itu lebih besar Oke Jadi kalau sound quality kan beda dengan SPL, SQL Jadi kalau SQ itu kita hanya butuh si quality suara bass nya aja Maka untuk ukuran 8 atau 12 ya tadi? Ya gak apa-apa? Oh 8 dan 10 Rekomendasi dari saya sih 8 dan 10 inch Pak Gendi dari seluruh komponen atau perangkat yang sudah disebutkan tadi di awal Ada faktor lain gak sih yang bisa membuat suara dari sound quality ini lebih maksimal? Ada Oke Jadi kalau proses pemasangan audio Pertama-pertama itu kita harus memasang peredam Oke Ya peredam itu faktor sangat penting kalau buat di sistem SQ Karena peredam itu kita mau bikin si mobil itu bener-bener kedap Jadi suara luar itu tidak masuk ke dalam Di dalam mobil hanya ada suara dari audio aja Oh oke, untuk posisi yang terbaik kita pemasangan peredam itu dimana kira-kira? Semua panel Oh semua panel Iya Semua panel Jadi intinya kita harus menentukan si peredam itu ya Kita harus pilih peredam yang berkualitas baik Dan tidak merusak kesehatan kita Itu penting Oke selain peredam ada lagi? Selain peredam kabel Oke kabel Kabel itu kita gak usah mahal Yang penting bahannya bagus Berarti instalasi kabel itu juga berpengaruh ya? Sangat pengaruh Nah kasih tau audiologer itu memakai ini tips untuk menghindari noise atau storing ya? Oke Salah satunya seperti kabel strum Itu kita tidak boleh satu jalur dengan si RCA Kabel RCA Jadi biasanya kalau satu jalur atau dia nempel Dia itu menyebabkan menimbulkan suara noise atau storing Itu jadi harus terpisah-pisah Nah narik kabelnya itu harus terpisah-pisah Berarti kalau gitu juga pilih bengkel audionya juga jangan yang asal ya? Bener Karena instalasi yang seperti itu kan juga harus diperhatikan ya Biar tidak terjadi noise atau storing Ya paling penting itu ya kita pilih workshop installer itu yang tepat sih Nah Nabilah Jadi dari semua yang tadi kita diskusi Paling penting di semuanya itu sebenarnya tuning Oke tuning Apa tuh tuning Pak Andy? Tuning itu jadi kita setting Nah setting itu banyak caranya sih Setiap workshop setiap installer itu tuningnya berbeda-beda Oke Makanya paling penting kita tuh cari workshop tuh yang benar Cari installer yang benar Proses apa sih yang dilakukan oleh si tuning ini? Dari proses tuning itu kita dari DSP ya Tadi kan kita bicaranya ada DSP tuh Di dalam DSP itu ada equalizer Oke Lalu ada crossover Oke Lalu ada time delay atau time alignment Nah paling awal kalau kita setting DSP Kita tuning DSP Oke Paling penting tuh kita menentukan crossovernya dulu Kita mau cut di frekuensi berapa Oke Lalu setelah itu Time delay Time delay itu fungsinya tuh buat staging Nabilah Oke apa tuh staging? Staging itu jadi kita mau bikin posisi suara speaker Itu di atas dashboard semua Oh Nah kalau tanpa DSP kita nggak bisa bikin staging Oh Posisi suara di atas itu maksudnya di Di atas dashboard Iya di tengah dashboard Jadi kita berkendara Kita lihat di depan Seperti kita tuh lagi lihat nonton konser musik gitu loh Nabilah Oke oke Kayak contohnya penyanyinya biasa kan kalau kita nonton konser kan di tengah di tengah kan Nah posisi vokalnya tuh harus di tengah Walaupun kita duduknya sebelah kanan Iya 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 sih Jadi kalau misalkan kita dengerin juga Kalau di tengah itu kan jadi lebih nyaman juga ya Lebih nyaman Jadi ketika kita ngobrol Ya suaranya nggak mengganggu Kadang suaranya di depan kan Oh iya Pak Kendi aku pernah denger nih soal tonal Tonal itu apa sih Pak? Tonal itu jadi si suaranya sih Tonal suaranya Jadi di dalam tonal itu kan ada suara high Ada mid Ada mid bus, ada low Low itu subwoofer Jadi tonal itu Suara dari si mid bus, subwoofer dan yang lainnya Iya Oke Lalu untuk pengerjaannya biasanya memakan waktu berapa lama? Tergantung kemauan si customer sih Kalau yang dari semua yang tadi udah kita obrolin kan dari mulai pemasangan di SP Lalu ada juga Apa namanya head unit, crossover dan yang lain itu berapa? Oke Untuk semuanya sih pemasangan kurang lebih Mungkin 6 sampai 8 jam ya Sampai 8 jam Wah ya lumayan lah ya Lumayan Oke Kalau untuk budget sendiri nih Ini kan paling penting nih Dari mulai kita pasang amplifier di SP Speaker 2 way kan khususnya tadi Dan penunjang lainnya dari mulai peredam dan instalasi kabel tadi Kira-kira kita perlu mengumpulkan budget berapa? Untuk budget saya rasa kalau untuk bener-bener kita main SQ itu startnya 15 Oke Pak Gendy Ngomongin soal budget Biar aku tahu nih pembagian yang benar untuk SP sendiri Komposisinya tuh berapa persen dari yang tadi? Jadi kita urut dari paling penting ya bener ya Jadi yang paling penting itu head unit Itu mungkin kalau head unit itu Saya kasih angka 30% Oke Kedua dari speaker Speaker itu juga 30% Nah 40% nya itu baru kita bagi untuk ampli Untuk kabel, untuk subwoofer dan lain-lain Oke Termasuk peredam ya Betul Tapi semua itu harus ada kalau untuk sistem SQ Harus ada Oke Nah Pak Gendy Kalau untuk budget di include peredam kira-kira berapa? Untuk peredam sih tergantung kita ya Nabila Jadi kita mau pasang peredam itu seberapa banyak Seberapa penting kita di panel mana kita pasang Tapi kalau kita hanya buat SQ, buat suara Itu saya rasa di pintu-pintu aja cukup Kira-kira berapa Pak? Tergantung merek peredamnya sih Nabila Oke Yang standar deh Kalau saya biasanya satu pintu itu 750-1 juta 250 Oke Itu peredamnya aja kan? Peredamnya aja Karena kita pakai peredam itu Ya kualitasnya impor Pertama Brand luar negeri loh Brand impor Berarti kalau tadi digabung tadi ya kira-kira 16 jutaan itu udah sama peredam? Sudah, sudah sama peredam Oke 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 terima kasih Pak Kendi atas waktunya Semoga sehat terus Tadi aku juga udah dikasih tau Lebih jelas lah tentang sistem audio sound quality ini Iya Nah audio lovers Audio lovers kalau misalnya tertarik Memasang audio untuk sistem IQ Bisa langsung ke bengkelnya Duta Auto Solution Yang ada di mana nih Pak Kendi? Di Jalan Raya Pekayon Nomor 25A Bekasi Selatan Oke Lalu kita ada satu workshop cabang lagi Di ASC Sumarekon Bekasi Blok VG Nomor 25 dan 26 Oke Itu tadi audio lovers Usai sudah video kita kali ini Semoga bermanfaat Dan semoga audio lovers juga Ada pencerahan nih tentang sound quality Well Nah bila pamit Jangan lupa di comment, like, dan subscribe Aktifkan juga tombol lonceng di sebelah kanan Biar audio lovers gak ketinggalan informasi dari media audio Nabila pamit Pak Kendi pamit See you Makasih